Cari oleh Honda Beat yang berkualitas tapi dengan harga yang murah, mungkin bisa cobain Enduro Matic S. Pegangan oleh secara rutin adalah salah satu hal yang cukup mudah dilakukan, tapi memiliki peran yang sangat penting. Namun terkadang kita bingung mau pilih online di sini yang mana karena ada sangat banyak sekali pilihan di pasar. Untuk support pengguna Honda Beat series yang mencari Oli dengan kualitas yang bagus, tapi memiliki harga yang cukup terjantau, bisa pilih Oli Enduro Matic S. Oli Enduro adalah salah satu produk dari Pertamina yang mana merupakan sebuah merk lokal, dan Oli Enduro adalah salah satu series yang diperuntukkan untuk mesin seberinda motor. Sebenarnya untuk Enduro series sendiri ada beberapa, mulai dari G, S, 10W40, dan yang paling tinggi ada varian V. Untuk Honda Beat, saya rasa sebuah penggunaan Enduro Matic yang seris S saja. Kenapa saya rekomendasikan Oli Enduro Matic S untuk Honda Beat? Karena spesifikasi Oli yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dari mesin. Mulai dari memiliki tingkat kekenalan atau SAE-10W30, tingkat kekenalan ini sama dengan Oli standar Honda Beat yaitu MPX-2 dan MPX-1. Selain itu sudah memiliki rating JASO MD, karena ini diperuntukkan untuk mesin seberinda motor Matic yang memiliki transmisi terpisah. Selain itu sudah mengantongi rating JASO SL yang sudah cukup mempunyai untuk mesin Honda Beat yaitu MPX-2 ini. Kemudian untuk basis olinya, sudah menggunakan basis oli semi-sintetic, jadi dapat memberikan penlindungan yang baik tetapi memiliki harga yang terjangkau. Oli Enduro Matic S ini bisa digunakan untuk motor apa saja sih? Sebenarnya bisa digunakan untuk semua motor Matic, namun karena ini 10W30, jadi saya sarankan untuk motor-motor Honda berkubrikasi 110cc sampai 125cc. Mulai dari Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Denial, Honda Vario 110, dan Honda Vario 125. Memangnya apa saja kelebihan dari Enduro Matic S ini? Tetap ada 4 kelebihan yang ditawarkan atau yang diklaim dari Portramina. Yang pertama adalah memiliki tingkat gesekan yang rendah sehingga dapat memaksimalkan performa dari mesin. Kelebihan yang kedua adalah dapat menjaga sebuah kereta stabil dan juga mencegah terjadinya penguapan oli, sehingga volume oli dapat terjadinya selama penggunaan. Keunggulan oli Enduro Matic S yang lain adalah dapat menjaga kebersihan mesin, dari mulai mencegah pembentukan situasi dan juga untuk membersihkan komponen dalam mesin sehingga komponen tidak lebih cepat tahu. Kelebihan yang empat adalah dapat membuat mesin menjadi lebih hemat bahan bakar. Dan keunggulan tambahan dari saya adalah harganya yang terjangkau, karena harga oli Enduro Matic S ini yang kemasan 800 mili hanya di harga 30 rupuan saja. Jadi jika super tertarik dengan oli ini, bisa langsung beli secara online, sudah saya siapkan link pembeliannya di online marketplace kesayangan sebat. Saya sudah memberikan Shopee, Ketuk Egya, dan juga Lazada. Jika tertarik membeli secara online, langsung saja klik link yang sudah saya siapkan. Oke langsung saja kita ganti oli mesin Honda Bit ini dengan oli Enduro Matic S ini. Let's go! Kalau mau ganti oli sendiri, apa saja alat-alat yang disiapkan? Yang pertama adalah kunci kaget, ukuran 17 mili, kemudian ini tang untuk membuka kutub olinya. Ini ada corong untuk mengisi olinya nanti, kemudian ada bak penampungan untuk oli bekasnya. Kita tidak lupa bintang kita hari ini adalah Pertamina Enduro Matic S. Oke, kita sekarang buka dulu bau tombolannya. Untuk ukurannya 17 mili, bisa menggunakan kunci shop. Jika mesinnya masih panas, tunggu dulu biar agak dingin untuk menghindari bautnya selek atau dol. Tapi kalau mesinnya masih dingin, ada baiknya dinyalakan 1-2 menit agar olinya bersifuasi dan menjadi lebih encer. Sehingga oli yang keluar bisa lebih banyak atau lebih menyeluruh. Nah, karena Honda Bit memiliki filter oli yang bisa dibersihkan, kita sekalian membersihkan filter olinya agar kotoran yang terperangkap bisa kita bersihkan. Sehingga oli yang baru bisa bersikulasi dengan baik dan bisa memiliki performa yang optimal. Untuk membukanya, sobat siapkan juga kunci kaget ukuran 17 mili. Ini dia kotoran yang terperangkap dalam strainer oli ini. Dan meletaknya di bawah block CVT. Oke, setelah kita buang oli bekasnya, kita sudah bersihkan filter olinya. Sekarang kita langsung masukkan oli Enduro Matic S ini ke dalam mesin. Let's go! So, itulah bahasan kita kali ini tentang kumpas-tentas oli Enduro Matic S ini. Dari mulai spesifikasinya, kelebihannya, peruntukannya untuk monitor apa, dan juga proses kita penggantan olinya di Honda Bit. So, sekian informasi yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya Rizky Mirato dari RPM Super YouTube Channel. Keep your rev up and goodbye! Sub indo by broth3rmax